assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat jumpa lagi dengan channel saya hassan lbf ya buat para subscriber saya dan juga buat para pencinta hobi lobat suruh Indonesia ya hari ini saya mau mencoba menyatukan ya menyatukan nih lopet yang sudah dewasa ya karena kenapa karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah dewasa dan sebiasanya yang bagus itu disimpan dikandang umum baran ya jadi ketahuan mana yang menyatu atau yang tidak Oke tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe jangan lupa juga Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari video saya Oke kita langsung ke kandangnya ya Nah ini kandangnya ini kandang umbara namanya ya Nah saya simpan di sini nih ada biola albino dan juga ada biola pbpio dan biola pbblu ya kalau dilihat dari apa kalau dilihat dari visualnya ya nih kelihatan ya kalau lihat dari visualnya yang albino ini jantan ya albino ini jantan ya kelihatan ini jantan Nah kalau yang berdua ini ya kita jump berdua ini jantan ya Nah yang biola pbpio nya itu betina biola pbblu nya kelihatannya jantan kalau kita prediksi berdasarkan dari paruh ya karena paru ujung paruhnya lingkaran ujung di paruhnya itu lancip yang biola pbblu kalau untuk biola pbpio itu sedikit landai ya lengkung Nah lihat yang ini nah si di albino ya Nah ini biola albino Nah ini biola albino ini ini kalau dari paruh ya dan juga kalem ya tuh lihat lancip ya kalau lihat dari paruh prediksinya ya jadi ini hanya sekedar prediksi jadi eh nah kalau untuk mendapat kepastian ya harus DNA cuman masalahnya DNA lumayan ya DNA sekarang eh satu DNA aja 130 sedangkan harga lopet sekarang dengan dengan DNA aja sudah lebih mahal DNA nya ya oke itu nah oke kita lihat ini yang sudah saya pisahkan nih yang sudah saya pisahkan juga ada ini ya Nah ini ada ya Nah itu lihat itu biola ewing pio Nah kalau biola ewing pio udah jelas ini ya udah biola ewing pio ini jelas ya ya Nah ini ya ini juga udah sengaja saya satukan ya namanya juga kita masih siapan jadi kadangkala kan kalau kita berhasil mencoba dengan mencoba ini karena menjodohkan itu gampang-gampang susah ya kadangkala prediksi kita meleset ya tapi nggak ada masalah ya kalau misalkan nanti besarnya ternyata jantan-jantan atau betina-betina ya berarti kita rubah lagi yang penting materi-materi kita masih ada dan tujuannya kenapa kita satukan ini yaitu untuk mendapatkan kembali biola pb ewing saya berharap sih keluar biola pb ewing pio karena ya target awalnya itu ya Nah jadi yang kemarin kalau mau cek lagi video saya sebelumnya kemarin kan saya pernah di video sebelumnya itu bahwa yang cocok dengan biola pb pio yaitu biola ewing pio dan ternyata biola pb pionya setelah dewasa berdua dewasa ternyata ini betina kali betina makanya saya rubah lagi ya jadi yang biola ewing pionya saya satukan lagi dengan biola pb ewing ya Nah kalau biola pb ewing nya prediksinya dari kalau dari paru dan semua supi turang atau semuanya itu mengarah ke jantan kalau biola pb ewing tapi ya tergantung ya kembali lagi ya namanya juga masih prediksi ya yang namanya juga masih prediksi jadi artinya bisa bisa ini ya bisa masih bisa salah ya jadi saatnya ya masih jauh ya tuh jadi yang biola ewing pionya ini sudah mateng ya sudah mateng sekali sedangkan kalau yang biola pb pionya jantannya masih muda ya mudah-mudahan aja oh sorry sorry yang jantannya biola pb ewing itu masih muda nah itu jadi itu ya hari ini saya coba-coba lagi menyatukan lagi ya karena ternyata hasil yang saya satukan itu ternyata kemarin itu jadinya betina 5 kali betina nah saya coba lagi dengan ini ya ya nggak nggak ada masalah ya trial and error apa trial trial in error aja nyoba-nyoba yang penting kita materi ada dan kita tidak beli yang penting kita tidak keluar biaya kita menggunakan hasil ternakan kita oke itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini jangan lupa like subscribe dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video saya dan jangan lupa jika ini bermanfaat tidak akan share oke mungkin tambahan ya eh jadi bukit apa dasarnya saya melakukan penjodohan itu adalah berdasarkan daripada teori kalkulator genetika itulah patokan saya makanya untuk mendapatkan ini ya karena kalau misalkan di umbaran kita tidak bisa eh apa sesuai target nah saya coba dengan cara ini mudah-mudahan berhasil kalau tidak berhasil pun juga ya tidak masalah ya yang penting kita sudah coba oke itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih